Ini membuktikan ya bahwa kekonan itu sebenarnya adalah malaikat maut coy Konnichi Halo, gue Lutfi Dan kalian sedang menonton Kepala Garis episode ke-38 Dan seperti biasa sebelum gue mulai membaca beritanya ya Jangan lupa subscribe channelnya Jurnal Otaku ya Dan juga menyalakan tombol bell di sebelahnya Jangan lupa ya Dan langsung aja gue bacakan untuk berita kali ini Ada yang namanya seorang dokter Ini meneliti ya Kalau misalnya Kogoromori tidak akan selamat terkena jarum milik konan Jadi kalau misalnya kamu suka konan Kalau misalnya konan sudah membidik, mengeker Terus sudah pesyum Nah itu berarti detektif Kogoromori akan segera teler ya Akan segera tidur ya Dan kalau misalnya yang kamu tau ya Ini biasa terjadi di konan ketika ada kasus mau dipecahkan Konan akan menembak senjata saktinya itu Ke Kogoromori dan ketika ditembak Pasti Kogoromori akan tertidur Yang ternyata waktu yang terlewati dalam komik ini hanya sepanjang 6 bulan Dan menemukan kalau Kogoromori ditembak sebanyak 50 kali That's a math for you Oke 95 volume 5 bulan Dan ternyata 2 bulan itu 50 kali Lalu dia mencari seorang alih anestesi Bernama Kape Matsumoto Yang juga mengawasi komik Anes Teologi Hana Dan menanyakan beberapa pertanyaan Kayak gini pertanyaannya Dok, 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 dok Mau nanya Iya kenapa? Jadi apakah obat yang dipakai Kogoromori ini ya Cukup membuat gajah piksa selama 30 menit Itu bener-bener ada Iya kan? Terus dia bilang lagi Kalau Kogoromori ditembak dengan 1 liter ketami Apa yang kamu pikir terjadi dengannya? Lalu dokter itu bilang Iya, dia akan mati 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 Jadi Jadi Selama ini Konan itu bohong coy Jadi udah Konan itu ya Jadi ini membuktikan ya Teori ini membuktikan bahwa Konan ini sebenarnya adalah melekat maut sejati ya Gak percaya kan? Kalau gak percaya Setiap Konan datang Pasti ada aja yang mati Ada aja yang tertembak mati Ada aja kasus tiba-tiba Orang mati pasti Tewas pasti ya kan? Dan Konan itu sudah 95 volume 95 volume itu Kalau ngasalah di Jepang itu Berarti ada 2 kasus biasanya ya kan? 95 kali 2 Berarti 180 Eh, 190 kasus 150 orang yang sudah mati Belum lagi ada cerita spesial Belum lagi ada film Belum lagi ada film Kalau misalnya ada gedung di ledakin Belum lagi kalau misalnya ada lagi Teroris yang mati juga Berarti Konan itu sudah Membunuh seribu orang Termasuk Kogoro ini yang sebenarnya harus sudah mati Jangan-jangan Kogoro yang kita lihat ini Adalah ruang penasaran dari Kogoro Mori Oh my God Saya masih harus menghitung ya Saya masih harus menghitung ya nanti ya Saya harus masih menghitung Apa namanya Berapa jumlah orang yang mati gara-gara Konan ya Karena Konan ini merupakan pembunuh ternyata Bukan detektif ya Jadi kita besok buat Aoyama Go Show Kalau misalnya lo bisa bahasa Indonesia ya Apa namanya Lo harus ganti Nama komik lo Bukan Mei Tante Konan Atau misalnya bukan detektif Konan lagi ya Jadi pembunuh apa Killer Konan Pembunuh Konan Konansi pembunuh Atau korose Konan ya Tapi jangan pake Nsei Jadi korose Nsei Itu seri lain Oke Sudah Itu aja beritanya untuk kali ini Gue sambil menghitung Berapa banyak korban yang tiwas Oleh Konan Gue cabut dulu Dari kepala garis Jangan lupa subscribe Channel Jurnalotaku Jangan lupa like Dan jangan lupa komen berita ini Dan jangan lupa share di social media kamu ya Oke Gue Lutfi Cabut undur diri dulu dari kepala garis Saya dadah Ini berarti 50 Tambah 1000 1050 Tambah 2000 2050 Oh my god Ah 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 Ah